Intro Berita pelahir dari kami pemirsa Jalan utama Pekon Banyu Urib, Wonosobo, Tanggamus rusak parah Terlebih lagi pihak Penda Tanggamus dikabarkan tidak peduli Sudah sekian lama Jalan Raya Pekon Banyu Urib Sepanjang kurang lebih 2 km mengalami rusak parah Masyarakat setempat mengharapkan bantuan infrastruktur jalan Agar segera dibangun sarana transportasi masyarakat Yang memudahkan mereka dalam beraktifitas setiap harinya Menurut warga setempat David dan Wasito Mereka sangat mengeluhkan dengan keadaan jalan yang rusak parah Seperti ini sangat mengganggu aktivitas mereka Sudah sejak lama tidak kunjung dibangun jalan tersebut Dalam hal ini Pemda Tanggamus lamban dalam menjalankan Perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Tanggamus Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus Tidak ada di kantor saat haluan TV mendatangi kantornya Sudah lama Pak Untuk 2 tahun 3 tahun itulah Usakan jalannya Saya sendiri sebagai Tetang Ojek Mengeluhkan Sering bawa berat Nah itu motor saya itu Pak Sering bawa temari Bawa perabotan itu dagangan perabotan itulah keluhan saya sebagai warga di sini bahwa jalan ini sangat membutuhkan pembangunan minta dibagusin lagi lah ya terus sudah berapa lama ini? sudah lama? itu sekitar 3 tahun 4 tahunan 4 tahunan gitu ya ada pun pembangunan cuma di rehab-rehab aja itu kalau pembangunan itu integrasi bos integrasi beton siring ini pun gak ada pak, ini kan selalu banjir juga gak bisa ada jalur air yang harusnya masih di sini mana betonnya? yang dimana? di pinggir jalan ini kan gak ada siringnya kalau jalan di banjir kan gak ada jalur air waktu masih ingin untuk caruan pinggir-pinggir jalan ini selama setiap tahun dulu dari tahun 86 sampai sekarang belum ada kebangunan untuk siring bawa siring jalan ini beton itu belum ada lah jalur gitu ya ya kita dibangun dari tahun 86 itu banjir dulu sampai sekarang sering banjir kalau banjir akhirnya kemana-mana dari rumah itu banyak kebanjiran kalau itu dibikirkan dibangun gitu pak nah terus apa mas tau gak ini yang bangun ini waktu itu pemda tanggamus atau provinsi waktu perawatan kemarin pernah nanya sama mereka pekerja itu kalau saya tanya sama dari carinya ya dari biasa itu katanya ini mempunyai pemerintah gitu jadi dia cuma mengusahakan paling urubiasi dari kampung doang gitu tapi kan dari kampung itu berkendalur jalur air tapi airnya kan tetap gak jalan kalau jalan ini lebih lebih bangun sama lubang-lubangnya ada tapi kan orang juga sering banyak yang pelakahan pengajuan dari pihak pekoan sendiri ada gak untuk apa namanya pembangunan pembangunan jalan ini belum ada membicarakan soal ini belum ada dia yang bicarakan paling pemberian sampah pembiri raya gitu WC kayak gitu doang ini ini belum pernah dia bicarakan gitu dari tahun sejak tahun itu belum pernah lah udah mantau orang belum pernah harapannya dari warga sendiri apa? warga itu selalu mengeluh jalan itu selalu rusak gitu susah lah dibangun sebenarnya gitu yang otomatisnya dibangun 100% keadaan rusak biasa apa rusak parah jalan rusak parah dari atas itu sampai ke bawah berapa berapa kilometer panjangnya 2 km itu ya banyak dari conan panjang 1 atau 2 km ini jalan jalan apa ini jalan panjurit kan dari atas itu kan kira-kira berapa kilo kalau disini ada 2 kilo 2 kilo kalau disana sarannya itu berapa kilo kalau dalam panjang lagi ada 4 kilo dari tangga bus Riki Haluan Indonesia memberitakan sekian rangkaian berita dari kami hari ini pemirsa terima kasih telah menyaksikan Haluan Indonesia Televisi saya Rizka Devista dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton